Desa Pakraman Begawan Payangan dengan alamnya yang indah mengalami persoalan banyaknya sampah plastik yang menuai keluhan wisatawan. Untuk itu, tokoh masyarakat setempat pun membentuk iayasan planet edukasi untuk mengatasi persoalan sampah plastik sekaligus membangun kesadaran masyarakat agar semakin peduli lingkungannya. Tumbuh sebagai desa wisata, desa Pakraman Begawan Payangan Giyanyar berupaya mengatasi persoalan sampah plastik yang sejak beberapa tahun terakhir memusik lingkungan setempat. Upaya dilakukan dengan membentuk dan mengukuhkan pengurus Yayasan Planet Edukasi pada 27 Juli kemarin untuk membangun kesadaran dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya sampah plastik. Pihak Yayasan juga mengajak siswa sekolah dasar menanamkan kesadaran untuk lebih mencintai lingkungan sejak usia dini. Ketua sekaligus pendiri Yayasan Iketut Mudra mengungkapkan ia merasa tertantang untuk memerangi sampah plastik ini karena kerap menuai keluhan dari wisatawan asing, khususnya saat tengah berwisata arung jeram di Sungai Ayung. Planet Edukasi ini kita bukan hanya bagaimana caranya kita untuk memungkut sampah dan melah sampah sebagainya. Bahkan kita mengajari untuk dari anak-anak dari usia dini untuk mereka mengejukasi, memberikan pendidikan. Apa sih bahayanya kalau sampah plastik tersebut? Sejauh ini sebagai langkah awal pihak Yayasan secara bertahap akan mengajak masyarakat dengan membatasi penggunaan bahan plastik serta mengumpulkan sampah plastik yang bernilai ekonomi tinggi untuk kemudian didaur ulang. Sementara Pemkab Gianyar sendiri sangat mengapresiasi kehadiran Planet Edukasi di tengah-tengah masyarakat desa Pekeraman Begawan yang diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah plastik di wilayah ini. Dari Gianyar Nyaman Astana, AINews, melaporkan.